Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com Aminuddin Nafi gagal urus hal ehwal PKR Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun menafikan dakwaan dia gagal mengetuai PKR dan mengukuhkan parti itu seperti didakwa sesetengah pihak. Menurut Aminuddin, keadaan pandemik COVID-19 sekarang dan kekangan perintah kawalan pergerakan menyukarkan dia mengadakan pertemuan dengan anggota akar umbi PKR sejak beberapa bulan lalu. Lagipun saya masih berhubung dengan mereka. Bagaimana saya boleh adakan program kalau kita semua memang tidak dibenarkan berbuat begitu? Saya tak nampak ada masalah di sini. Bagaimanapun saya akan mengadakan mesyuarat peringkat negeri sebelum akhir bulan ini untuk selesaikan isu berbangkit katanya yang dipetik Desta Online hari ini. Aminuddin merupakan pengurusi PKR Negeri Sembilan. Semalam sekumpulan pemimpin dan anggota akar umbi parti itu menyatakan rasa hilang keyakinan mereka terhadap adun Sikamat Terbabit. Antara yang membuat kenyataan itu ialah empat adun yaitu Ismail Ahmad dari Labu, M. Ravi Seri Tanjung, Muhammad Rafi E.B. Malik Ampang, dan Michel Yek Diyuchin de Chua. Bagaimanapun Yek kemudian menafikan pembabitannya dalam kenyataan tersebut dan menegaskan isu itu sepatutnya diselesaikan secara dalaman. Dalam kenyataan bersama itu mereka memaklumkan rasa kecewa terhadap rasa cara Aminuddin menguruskan hal ehwal parti dan mahu agar organisasi PKR Negeri Sembilan dirombak. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.